halo guys, bersama saya Rudy Lim, anda lagi menyaksikan program youtube saya dan ini adalah program baru saya namanya Talk with Rudy dan sudah bersama saya ada narasumber yang luar biasa, yang kece yang luar biasa, BroRuby Herman ini luar biasa, nah sekarang lagi sibuk apa bro? lagi sibuk nge-youtube nih wow, lagi sibuk nge-ubar ya? iya sibukin konten, liat apa yang bisa bikin konten iya luar biasa, makanya saya liat Bro banyak upload di youtube dan sebagainya jadi kita akan bincang-bincang dengan BroRuby Herman, kita akan gali bagaimana cara memulai youtube bagaimana cara membuat anda jadi artis youtube, jadi drone pilot dan banyak hal lagi kenapa pilih youtube bro? oke, youtube adalah sebuah platform yang sudah banyak dikenal orang mestinya ya, worldwide nah anda tinggal masukin video, konten anda masukin youtube semua orang punya akses seluruh dunia ini punya akses untuk menonton mendadak bisa viral mendadak bisa viral, ya tergantung konten dan lain-lain tapi istilah kata, you can broadcast yourself melalui platformnya youtube ini kan, 24 jam ada jaringan internet, you can connect bro sebelum masuk ke youtube, sebenarnya sibuk apa? oke, bisnis aku properti bro bisnis aku properti jadi sebenarnya bisnisnya properti iya bisnisnya properti, sebenarnya kenapa bisa masuk ke youtube? karena ini salah satu media promosi karena ketika anda punya produk, pengen promosikan yang juga terukur cost nya juga bisa kita aturkan salah satunya lewat media youtube karena sekarang anak-anak nonton di youtube orang lewasan nonton di youtube cuma, kalau dulu orang misalnya kita mau propertinya terkenal proyeknya terkenal orang iklan tv, koran, jalan sebagainya dan sekarang ya menurun orang hampir nonton tv, ngebaca koran ada, tapi gapanya ada, tapi post nya itu gede kalau untuk iklan di tv nasional itu sekitar bangsa sekitar 300-5 juta untuk 30 menit bayangin konferensinya misalnya di koran, di kompas dan sebagainya luar biasa nah, sejak kapan mulai aware tentang youtube? dan saya lihat gak lama ya dalam waktu singkat bro, subscribernya juga udah meningkat gitu itu kapan? sebenernya saya kenal tau ini udah sekitar beberapa tahunnya cuma mendalamnya, fokusingnya itu kurang lebih dalam satu tahunnya wow, luar biasa dalam satu tahun subscribernya udah di atas ya ini hampir 10.000 lah wow, luar biasa kita kan tanya-tanya bagaimana naikin subscribers bagaimana supaya bikin konten supaya anda juga bisa promosi lewat youtube nah, syarat minimalnya harus apa bro? kalau mau buat youtube channel ya sebenernya syaratnya harus punya willingnya dulu nih maunya dulu, mau gak ya kan banyak orang mau tapi juga mampu apa enggak nih merasa, ah gua gak pede ah gua gak pede bisa kata passionnya juga harus ada memang sukanya sharing ya, suka sharing suka bikin karena bikin video kan butuh usaha juga betul-betul ya bisa pertama melihat handphone untuk awal-awalnya udah gitu belajar untuk ngomong di depan kamera bagaimana supaya menarik ya atau ditaruh di otaknya ya jadi ada hal-hal yang itu biasa planning dulu gak gitu? sebelum buat video basically sebenernya ada harus ada planning apa aja yang mau di ngomong polanya kerangkanya minimal ada kerangka lah habis itu gue way to flow it's okay tapi yang penting ada kerangkanya apa yang ingin disampaikan nih? kalau enggak pas depan kamera blank gitu iya, ngomong apa nih? iya kan kalau kayak ngaca dan saya lihat para youtuber itu sebenernya pekerja keras ya, sangat pekerja keras karena ada disiplin dengan jam kapan uploadnya, editingnya dan biasa multitasking gitu ya multitasking banget dari shooting ya dari shooting gak cuma shooting aja kan jadi siapin kontennya editing juga pilih lagu combining kapan di upload juga selain itu memasarkannya juga mempromosikan kalau enggak ada nonton untuk menjadi seorang youtuber awal-awal kan siapa lu? gak dikenal nah itu butuh konsistensi, disiplin terus udah gitu hard work jadi luar biasa komitmennya luar biasa dan kadang pun udah banyak juga sekarang saya lihat youtubernya udah famous kalau dia jarang upload konten mulai dilupain karena gampang dengan buka youtube kita bisa lihat ke video lain ya bener sekali nah ngomong-ngomong bro, konten youtube nya lebih fokus ke apa? oke, kalau saya lebih general saya lebih general jadi bisa bicara soal jalan-jalan kayaknya saya lihat banyak review makanan review ada saya namanya weekend happy with Rubierman nah jadi saya kasih tau jalan-jalan yang low cost misalnya juga terus post-port yang keren-keren itu juga terus kemudian juga info kuliner info property bicara soal bisnis property jadi bisnisnya bisa dimasukin ke dalam konfer dan menurut saya ini bisa bantu banyak orang juga misalnya punya teman nih dia punya tempat makanan enak nah kita kan salah satu bisa promosikan membantu teman kita lewat promosi itu kan dan ketika lu udah dapat viewer yang lumayan banyak nah disitu mulai pundi-pundi keuangannya disitu pundi-pundi keuangan endorse mulai masuk karena weekend happy ini banyak tempat-tempat di hotel mulai cari mereka pengen di review restoran-restoran juga ada beberapa yang review jadi bahkan lu bisa dapat banyak yang fasilitas yang gratis bahkan dibayarin untuk promosi bayangkan ya luar biasa jadi apa bagaimana kita ngomong viewer ya bagaimana teknik bro menaikin subscriber saya lihat berkembang pesat juga teknik yang saya lakukan yaitu pertama pastinya kita buat konten pasti itu pasti banget buat konten pikirin konten mana yang menarik yang berguna buat banyak orang intinya orang mau nonton kan harus ada gunanya ya mungkin kasih tips boleh juga diantara pas ngeliput itu kan dengan kita membantu orang bikinin konten misalnya contoh ada restoran enak misalnya kita tahu kita bikinin videonya awal-awalnya bikinnya for free dulu ya pasti awalnya for free dan nanti orang itu akan share juga di video karena dia pengen dikenal nah ada salah satu waktu itu saya dateng kebetulan pak james kui putranya punya laundry dari jakarta barat launching kebetulan saya dateng saya video itu akhirnya alhasil si pak james kui ini memviralkan membroadcast ke seluruh jaringan WA langsung semua orang ya minimal jadi tahu ya orang akan cari tahu siapa yang buat videonya apalagi bro sendiri jadi hostnya iya iya betul sekali itu salah satu hebatnya youtuber bayangin itu kalau satu video bayangin kalau ada 100 video lama-lama kan ya orang jadi aware karena kita gak mungkin instan sukses ya jadi harus coba terus ya coba terus punya konsep buat konten yang menarik dan ya usaha kerja keras terus menerus cari apa ya keunikan mungkin value apa yang mau disampaikan dan sebagainya luar biasa bro terus plan kedepan apa impact dari ini efek youtuber nih udah terkenal nih jadi youtuber saya lihat banyak orang udah mulai undang seminar bro sharing tentang youtube dan sebagainya iya dikenal banyak orang pastinya dan juga ya bisa ya pertama ngajarin orang juga ya kan mengencourage orang motivasi orang juga salah satu bisa juga ya tapi banyak hal-hal positif yang bisa dapat saya dapatkan karena kita bermanfaat buat orang lain nah itu yang paling jadi pertama pikirkan memang untuk share tapi ternyata efeknya banyak ya tadi selain diminta review banyak yang minta ajarin juga cara jadi youtuber bahkan banyak semina-semina profesional undang bro ruby untuk share iya karena gini bro banyak kan juga kalau bilang lihat oh youtuber ini di Indonesia banyak tapi kalau dilihat perkembangan di negara lain jauh lebih jauh lebih kalau saya sih ya oke kita denger boleh tapi menurut kita apakah ini layak kita terima atau enggak apakah ini juga membantu kita dan sebagainya jadi start dengan ciri khas anda kalau anda mau mulai youtube channel mulai aja buat channelnya dan ini udah gampang banget anda gampang buat pakai gmail dan sebagainya free semua dan anda tinggal buat konten tinggal di improve oke nah kalau bicara tentang karir sekarang ya selain tadi properti terus jadi smart youtuber ngomong-ngomong kenapa pilih smart youtuber karena youtuber banyak banget ya smart itu kita bicara ya cerdas tadi kan cerdas kita lihat momentum lihat momentumnya jadi bukan cuma main youtube habisin kuota why i choose smart ini jadi gini banyak orang youtube-youtube ini bikin konten terus entah mungkin habis udah seratusan video baru endorse masuk nah smart itu kita melakukan percepatan ini gimana kita bisa diciptakan create endorse bisa dalam beberapa video endorse langsung masuk endorse langsung masuk dan juga melihat peluang-peluang gimana bisa convertnya ujungnya ke sales nah itu sih kalau dari sisi ini nah jadi ada work hard ada work smart juga nah ketika ini di combine menghasilkan sesuatu yang luar biasa jadi akhirnya orang kenal bro ruby ini sebagai smart youtuber luar biasa jadi nanti anda juga bisa lihat channel bro ruby nanti saya akan tampilkan di bawah ini biasanya bisa di end screen nya juga bisa tampilkan kita bisa subscribe channel bro ruby herman bisa dapat ide-idenya dan sebagainya nah target kedepannya apa dengan youtube ini nah target kedepannya ini saya jadi sebuah bisnis youtube ini jadi salah satu bisnis media yang tadi buat promosi kan bisa kemana-mana bisa membantu banyak orang bisa membantu negara juga mempromosikan wonderful Indonesia karena era nya digital era nya video dan ini mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan akan grow momen yang bagus momen yang bagus nah jadi kalau saya lihat kedepannya ini selain membantu saya secara corporate business membantu pribadi juga untuk keluarin ide-ide terus sharing ide-ide juga supaya bisa membantu banyak orang juga tanpa dibatasi ruang dan waktu luar biasa luar biasa menarik jadi youtube ini ternyata luar biasa sekali apalagi di tahun 2018 ini ketika infrastruktur dan sebagainya semua udah support dan memang eranya ini ya kalau anak kecil sekarang ditanya jadi apa youtuber oke kita ngomong gini kalau bicara tentang media kan baru-baru ini baru keluar IGTV Instagram juga main ke long term video bagaimana bro melihat itu main youtube atau IGTV menurut saya IGTV juga bagus juga Instagram ini kalau saya pribadi saya mengkonekkan nih mengkonekkan dua-duanya kenapa mempunyai salah satu but why youtuber? karena awalnya sebelum IGTV ya itu timenya lebih long lasting misalnya lebih lama 15 menit 1 jam dan lain-lain kalau di waktu itu IG kan dibatasi 1 menit Instagram cuma 1 menit sekarang dengan IGTV bagus banget itu membantu juga orang lain untuk promo dan lain-lain banyak sekali sebuah platform yang berbeda jadi di Instagram tapi dengan vertical video jadi orang mulai bingung kalau dulu nonton video yang lain sekarang vertical jadi mulai orang belum terbiasa tapi ada yang mengatakan ini supaya handphone kita dimanfaatkan full satu layan bisa juga bisa banget juga IGTV kita bisa manfaatin secara max biasa orang niatnya begini niatnya full karena mobile ya ini sebuah tantangan kalau kita lihat mungkin sebuah wadah baru untuk menghasilkan kreativitas ataupun uang karena banyak teman-teman saya selebgram yang memanfaatkan IGTV ini juga buat jualan buat promosi, buat jualan dan bayangin mereka misalnya satu video itu dibayar berapa iya kan jadi sebenarnya dari Youtube ini dari video ini Youtube maupun IGTV ini akan menjadi satu peluang yang besar buat kita asal kita kreatif dan mau rajin buat konten dan juga saya lihat dari para youtuber ini dari pada selebgram ini itu ternyata mereka bukan asal ambil kamera syuting mereka pekerja keras mereka harus buat konten, buat video editing editing dan harus tantangannya makin kreatif buat video yang bagus dan sebagainya intinya kalau orang nonton kalau gak bagus ya dia ganti bahkan gak usah ganti channel sama sama di Youtube, klik video lain aja tapi kalau konten kita bagus orang akan nunggu-nunggu bahkan ada yang marah-marah yang beberapa youtuber besar kalau dia nge-upload lagi upload semakin jadi sapi kalau nge-upload itu walaupun bercanda tapi anda jadi ditunggu-tunggu bahkan Presiden Republik Indonesia setiap kemana-mana itu bawa youtuber teman-teman beberapa diajak bahkan bayangin kalau diajak presiden jadi youtuber untuk apa karena kalau dulu di liput TV dibilang pencitraan dan juga kontennya kita gak bisa kendalikan ya mungkin tapi kalau di Youtube ini kerennya adalah langsung upload dan menciptakan sebuah subscriber ini kan yang langganan kayak kata komunitas kita sendiri di mana kita bisa menyampaikan aspirasi kita apa unek-unek ide dan lain-lain nah ini menjadi sebuah komunitas yang kalau bisa dibilang saling membangun ya luar biasa thank you banget bro kalau satu lagi kita minta tipsnya tadi kan kita udah belajar banyak tentang youtuber khususnya buat pemula yang baru mau memulai Youtube saran bro ke mereka apa oke yang untuk baru mula pertama sadari gak usah malu terlalu muda atau terlalu tua ya contohnya bro Deddy Kabujir dari 40-an dia harus adapt harus adapt tapi untuk bikin kontennya itu dulu kan biasa dibilang TV ini kan untuk bikin Youtube ini bikin konten sendiri biasanya Master Deddy kan terkenal apa serius wah gitu sekarang itu apa channelnya termasuk eksponensialnya langsung cepat luar biasa sekali sekarang udah satu koma dan itu dapat Gordon Button belum lagi kita bicara tentang berapa banyak yang bisa dihasilkan itu sekali jadi jangan merasa terlalu muda terlalu tua kedua ya harus berubah untuk belajar new things cara ngekram video semua harus belajar lighting dan lain-lain yang ketiga ya harus bener-bener kasih target waktu mungkin dalam tahun ini bikin janji comment surprise burn nya harus berapa atau setidaknya satu minggu satu video deh satu minggu satu video ya terus it's okay untuk proses oh kok subscriber gue udah berapa video nih gak naik-naik atau misalnya video gue gak upload jam-jam gak ada yang nonton jangan down gitu tapi mempromosikan link video anda terus menerus iya dan waktu ketemu temen eh gue bikin video nih nonton disini kasih tanggapan iya intinya pada awalnya itu berat kayak misalnya ronda kereta atau menggerakkan ronda kereta sebelum keretanya jalan berjalan banget kan tapi lama-lama setelah keretanya udah jalan beresat ketagihan luar biasa mantep bro thank you dan jangan lupa untuk subscribe youtube channel yang belum diherman dan juga anda bisa share like dan juga jangan lupa kalau anda belum subscribe channel saya subscribe segera yes thank you sukses untuk kita semua bye